Mulan, Pahlawan Wanita Dari Cina Di sebuah desa di negara Tiongkok, tinggallah gadis tomboy bernama Mulan. Dia tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Kesehariannya adalah mengantar teh untuk ayahnya yang setiap paginya berdoa di kuil dekat rumahnya. Ayah, ini aku bawakan teh untukmu. Terima kasih anakku. Suatu hari, Mulan diminta oleh keluarganya mengikuti kontes kecantikan. Kemudian dia diantar ke salon terlebih dahulu oleh ibunya. Mulan, ayo, kita harus segera berangkat ke salon terlebih dahulu supaya tidak telat datang ke kontesnya. Tuh sebentar, ibu. Cepat, nak. Hari sudah semakin siang. Bersama ibu dan neneknya, Mulan diantar ke salon untuk mempercantik diri. Tolong riasi anakku yang tomboy ini ya, supaya lebih cantik ya. Baik, bu. Sini, kemarin, nak. Kau harus luluran terlebih dahulu. Iya, hari ini cucuku harus tampil cantik. Nenek bisa saja. Wow, cantik sekali putri semata wayangku ini. Apakah ini cucuku? Kamu terlihat berbeda sekali, nah. Tambah cantik. Wah, bisa saja kalian semua. Ya sudah, ayo kita berangkat. Kontes kecantikannya akan segera dimulai. Sesampainya di tempat kontes kecantikan, Mulan mulai gugup dan merasa malu. Ingin membatalkan ikut kontes kecantikan tersebut. Ibu, nenek, aku sama sekali tidak percaya diri. Aku malu. Kamu harus percaya diri, Mulan. Ketika kamu nanti diberi pertanyaan oleh juri kontes, kamu harus bisa menjawabnya dan jangan panik. Ketika ruangan dibuka, keluarlah salah seorang juri dari dalam ruangan dan memanggil nama Mulan. Peserta yang bernama Mulan, dipersilahkan masuk ke dalam ruangan. Mulan, ayo cepat masuk ke dalam. Tapi aku grogi, nek. Ini aku bawakan cangkrik keberuntungan untukmu, Mulan. Aku akan kaitkan di dekat rokmu. Hmm, baiklah, nek. Aku akan masuk ke dalam sekarang. Doakan aku ya. Sesampainya di dalam, Mulan mulai ditanya oleh juri yang tadi memanggilnya untuk masuk ke dalam. Juri itu menanyakan soal karakteristik. Hmm, badanmu terlalu kurus. Ya sudah, sekarang aku akan bertanya padamu, Mulan. Baik, Bu. Apa yang kamu ketahui tentang kecantikan? Kecantikan menurut saya tidak hanya dilihat dari fisik. Tetapi yang terpenting bagi saya adalah kecantikan hati dan kecantikan pengetahuan yang terpancar dari diri seorang wanita. Wow, bagus sekali jawabannya. Tiba-tiba, kandang cangkrik terbuka. Dan itu membuat sang juri terkejut. Aaaaah, tidak! Sikirkan cangkrik itu dari sini! Mengapa kamu membawa jangkrik ini ke ruang juri? Hmm, maaf, ibu juri. Maaf, semua salahku. Kalau kau mengakui kesalahanmu, bagus. Tidak hanya jangkrik yang aku suruh menyingkir. Kau pun, ku harap ikut keluar dari sini. Mulan akhirnya keluar dari dalam ruangan sambil menangis. Dia pulang ke rumahnya. Ayahnya lalu mengampirinya. Ada apa, anakku? Mengapa kau bersedih? Tetap semangat, ya, nak. Ayah akan selalu mendoakanmu. Ayah, maafkan aku yang belum bisa membanggakanmu. Maafkan aku yang belum bisa menyenangkan hati ayah, ibu, dan nenek. Tidak apa-apa, anakku. Yang penting, kau harus tetap berjuang dan tidak patah semangat. Sepertinya ada yang datang dari kerajaan. Kau tunggu di sini saja, ya, nak. Tampak dari kejauhan, menteri kerajaan datang bersama beberapa pengawalnya. Dia datang membawa pengumuman kepada masyarakat desa. Perhatian kepada seluruh warga desa setempat. Aku membawa beberapa pengumuman dari kerajaan untuk kalian. Saat ini, negara Tiongkok sedang genting karena adanya pemberontak yang ingin menguasai Cina. Untuk itu, dari kerajaan meminta setiap keluarga mengirimkan satu orang anggota keluarga laki-laki untuk bertempur ke medan perang melindungi negara ini. Mulan yang mendengar pengumuman itu sangat terkejut. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Jika ayahnya kembali ikut perang, karena sampai sekarang ayahnya belum pulih dari cedranya. Cedra yang dialami ayahnya ketika ayahnya menjadi panglima perang waktu itu. Karena di keluarga ini laki-lakinya hanya ayah saja, maka ayah yang akan berangkat bertugas membela negara. Tapi, apakah sanggup? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak setuju kalau ayah ikut perang lagi. Jangan terlalu mengkhawatirkan ayah. Ayah percaya ayah akan baik-baik saja. Mulan mengikuti ayahnya yang pergi ke tempat penyimpanan alat perang milik ayahnya. Dia melihat ayahnya berlatih memainkan pedang. Namun, beberapa kali ayahnya terjatuh. Mulan sungguh tidak tegal melihat ayahnya terus-terusan seperti ini. Mulan mengumpulkan keberanian untuk mengambil peralatan perang dan menggantikan ayahnya untuk berperang. Dia menggunting rambutnya dan mengikat rambutnya. Dengan gagahnya, Mulan pergi untuk berperang dengan menunggangi kudanya. Ketika semua anggota keluarganya terbangun, mereka menyadari Mulan sudah pergi dari rumahnya. Ketika ayahnya pergi untuk mengontrol peralatan perangnya, peralatan perang sudah tidak ada. Dan dia menyadari yang membawa peralatan perangnya tak lain adalah putrinya sendiri. Kita harus segera menyusulnya, ayah. Dia pasti akan terbunuh dalam peperangan. Tidak, aku yakin. Anak kita pasti selamat dalam peperangan. Aku sangat yakin itu. Sementara itu, di tempat lain, Mulan mencoba mempelajari jurus-jurus perang yang pernah diajari oleh ayahnya. Setelah selesai berlatih, dia mulai pergi ke barang yang diisi oleh calon prajurit yang akan dipersiapkan untuk perang. Setelah tiba di barang, Mulan memperkenalkan dirinya kepada teman-temannya dan pimpinannya dengan nama samarannya. Siapa namamu? Hmm, nama saya Pink. Oh, namamu Pink. Perkenalkan, namaku Yao. Namaku Ling. Dan namaku Pau. Halo Yao, Ling, Pau. Senang berkenalan dengan kalian. Para calon prajurit dipersiapkan untuk mengikuti latihan-latihan fisik untuk persiapan perang. Mulan mulai bersahabat dengan Yao, Ling, dan Pau. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya mereka semua berhasil melewati tes dan ujian yang diberikan oleh Kapten Li Shang. Dan mereka siap berangkat ke medan perang. Keadaan saat itu sungguh sulit karena mereka melewati pegunungan salju yang sangat dingin. Sehingga mereka berjalan sangat pelan. Dingin sekali udaranya. Tetap jaga diri kalian, teman-teman. Ya, benar yang Ping katakan. Harus tetap jaga diri kalian. Sekarang kita bisa beristirahat dulu sebentar di tempat ini. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba muncul hujan panah dari musuh yang berusaha menyerang mereka. Alhasil, mereka berlari menyelamatkan diri. Kapten Li Shang memberi amanan untuk menembakkan rudal ke arah musuh. Cepat tembakan rudal ke arah Sanyu dan pasukannya. Siap, Kapten. Karena pasukan yang dibawa Sanyu terlalu banyak, sehingga tidak mungkin Kapten Li Shang melawannya dengan pasukan yang terlampau jauh lebih sedikit dibanding pasukan Sanyu. Maka, Mulan mulai mencari akal dengan menahan satu rudal agar tidak ditembakan terlebih dahulu. Ya, tolong tahan dahulu rudalnya. Jangan ditembakan, karena tinggal satu-satunya rudal milik kita. Aku sedang mencari akal bagaimana melawan mereka. Hah? Memangnya kenapa, Ping? Aku akan mengambil rudal ini. Mulan tiba-tiba berlari mengambil rudal dan menembakan rudal itu ke arah Gunung Es. Seketika Gunung Es tersebut teruntut dan menimpa Sanyu dan pasukannya. Beruntung ada Pao, Ling, Yao, dan pasukan lainnya yang menarik mereka menggunakan tali. Tanpa disadari, Tanpa disadari, Mulan terluka terkena panah sewaktu pasukan Kapten Li Shang dihujani panah oleh Sanyu dan pasukannya. Ping tak sadarkan diri. Ketika terbangun, dia sudah berada di dalam tenda. Seorang tabib sedang mengobati lukanya. Sang tabib mengetahui, ternyata Ping adalah seorang wanita. Kemudian, tabib itu menemui Kapten Li Shang. Maaf, Kapten. Memangnya kau membolehkan wanita menjadi prajuritmu. Maaf, aku tidak mengerti maksudmu. Maksudku, prajuritmu yang terluka itu adalah seorang wanita. Nah, memangnya boleh seorang wanita dijadikan prajurit. Apa? Seorang wanita? Ya, kau bisa melihatnya sendiri ke dalam tenda. Kapten Li Shang terkejut melihat Mulan dengan rambut tergerainya. Oh, ternyata kau seorang perempuan. Hah, maaf Kapten. Saya harus melakukan ini semua karena saya sayang sama ayah saya. Nama saya yang sebenarnya adalah Mulan. Kapten Li Shang memutuskan untuk meninggalkan Mulan sendirian dan tidak mengizinkannya ikut dengannya ke kota. Mulan hanya ditemani oleh kudanya saja. Ketika Mulan sedang duduk sendirian, dengan ditemani oleh kudanya, ia mendengar suara San Yu di kejauhan. Ternyata San Yu dan lima pasukannya masih hidup. Aku harus bergegas memberitahu Li Shang dan kawan-kawan. Aku akan segera ke kota. Para penduduk kota menyambut kedatangan Kapten Li Shang dan prajuritnya. Kapten Li Shang menuju ke istana untuk bertemu Kaisa. Setelah sampai di istana, ia disambut oleh Kaisa. Dan kemeriahan kemang api yang menyala di udara. Kapten Li Shang bertemu dengan Kaisa untuk menyerahkan pedang yang dibawa San Yu. Yang menjadi tanda bahwa San Yu sudah mati. Mulan menceritakan apa yang telah dilihat dan didengarnya tentang keberadaan San Yu. Tapi tidak ada yang percaya. Wah, bagaimana ini? Tidak ada yang mempercayaku lagi. Namun, aku tak akan tinggal dia. Kapten Li Shang berusaha melawan San Yu yang telah merebut pedangnya namun kalah. Sementara itu, Mulan mempunyai akal yang cerdik. Dia melompat ke atas tembok. San Yu berusaha mengejarnya. Namun, terjatuh ke bawah. Sehingga kepalanya terbentur batu dan tak sadarkan diri. Yao, Ling, Pao, dan prajurit lainnya sedang berusaha menyelamatkan Sang Kaisar yang mulia yang diculik oleh prajurit San Yu. Mereka menyamar menjadi perempuan untuk menyelamatkan Kaisar. Kaisar sangat berterima kasih kepada Mulan dan prajurit lainnya. Kaisar menobatkan Mulan sebagai pahlawan wanita dari China. Mulan, karena kau telah membantu kami, maka aku anugerahkan pedang ini untukmu. Maksudnya, apa ini, Yang Mulia? Aku belum pantas menerima semua ini. Kau lah yang pantas menerima ini semua karena kau telah menjadi pahlawan di negeri Tiongkok ini. Terima kasih, Yang Mulia. Aku juga sangat bangga. Baiklah, pemberian ini akan aku serahkan kepada ayahku saat aku tiba di rumah nanti. Ayah Mulan sangat senang dan bangga karena Mulan menjadi pahlawan wanita di China yang telah ikut berperang dan menyelamatkan Kaisar. Terima kasih telah menonton!